Halo Happy Investor, kembali lagi dengan NHKON Indoskuritas Kali ini akan memaparkan salah satu emiten yang akan listing di Bursa EFED Indonesia Yaitu PT Mandiri Herindo Adi Perkasa TBK atau Maha Nah untuk profil dari perusahaan ini sendiri Perseroan merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan di Republik Indonesia Berdasarkan Akta Pendirian No. 18 tanggal 25 Januari 1994 Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan Maksud dan tujuan dari perseroan adalah berusaha dalam bidang aktivitas penunjang pertambangan dan penggalian lainnya Perseroan melaksanakan jasa pengangkutan batu bara di beberapa provinsi Seperti Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Tengah Serta memiliki workshop dan gudang sentral di balik papan sebagai penunjang operasional di beberapa lokasi kerja Perseroan juga memiliki beberapa tipe unit dalam pelaksanaan jasa pengangkutan batu bara Yaitu Single Trailer, Double Trailer, dan Dump Truck Dengan variasi kapasitas muatan dan spesifikasi peralatan sesuai dengan kebutuhan pemberi kerja Perseroan juga berfokus kepada kegiatan jasa pengangkutan batu bara Setelah kegiatan overburden removal dilakukan oleh kontraktor Nah ini bisa dilihat kegiatan dari perusahaan ini Dimana terdapat jenis kendaraan, jumlah unitnya, dan kapasitas angkutnya Oke kemudian kita lanjut Untuk struktur IPO, jumlah saham yang dikeluarkan oleh emiten ini sebanyak 4.166.000.000 lembar Dengan persentase IPO-nya 25% dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah penawaran umum Nilai nominal Rp60 per lembar Harga pelaksanaannya dikisaran Rp118 hingga Rp128 per lembar Ada pun nilai IPO yang akan didapat yaitu maksimal Rp533.248.000.000 Dengan penjamin emisi kali ini yaitu PT. Trimegah Sekuritas Indonesia TBK Untuk jadwal IPO, masa penawaran awalnya 26 Juni hingga 6 Juli Tanggal efektif 14 Juli Masa penawaran umum 18 hingga 21 Juli Tanggal penjataannya 21 Juli Tanggal distribusi saham 24 Juli Serta tanggal pencatatan di Bursa Efek Indonesia yaitu 25 Juli 2023 Nah kemudian dana hasil IPO secara rinci 60% akan digunakan untuk pembelian armada truk baru Sementara sisanya ini akan digunakan oleh perseroan untuk pembelian sekitar 50 unit doli dan 100 unit vessel Untuk peningkatan kapasitas produksi dan peremajaan unit Nah pembelian unit doli dan vessel akan ditentukan kemudian Menyesuaikan kebutuhan perseroan yang rencananya akan direalisasikan dalam kurun waktu Agustus 2023 Hingga Desember 2023 kemudian sisanya tahun 2024 secara bertahap Ada pun keunggulan kompetitif dari emiten yang satu ini Antara lain hubungan kerjasama jangka panjang dengan pelanggan Komitmen ketercapaian produksi batubara Kekuatan dalam manajemen sumber daya Serta kantor ribalik papan ini sebagai sentral dukungan distribusi suku cadang Dan rekondisi komponen Nah ada pun faktor-faktor risiko yang patut kita cermati Antara lain Yang pertama ada risiko utama Yaitu risiko tidak diperpanjangnya kontrak dengan pelanggan Risiko usaha antara lain Risiko fluktuasi harga batubara Risiko cuaca dan bencana alam Risiko persaingan usaha Risiko perubahan teknologi Risiko sumber daya manusia Dan lain sebagainya Ada pun risiko umumnya Yaitu kondisi perekonomian secara makro ataupun global Risiko tuntutan atau gugatan hukum Risiko kebijakan pemerintah Dan lain sebagainya Ada pun bagi investor yang patut kita cermati risikonya Antara lain Kondisi pasar modal Indonesia yang dapat mempengaruhi harga dan likuiditas saham Risiko fluktuasi harga saham Serta risiko tidak likuidnya saham yang ditawarkan pada penawaran umum perdana saham Nah kemudian untuk key financial highlights Yang pertama ini ada neraca keuangan Kalau kita lihat rasio-rasionya Per 31 Maret 2023 Current ratio sebesar 1,08 kali Debt to equity ratio nya 0,60 kali Debt to asset ratio nya 0,38 kali ICR ini sebesar 17,10 kali Dan DSCR nya 4,51 kali Nah ada pun selanjutnya untuk rasio-rasio dari laporan laba rugi Kalau kita lihat Per 31 Maret 2023 Operating profit margin sebesar 13,23% Net profit margin 9,01% Return on asset sebesar 2,37% Return on equity nya 3,81% Revenue tumbuh 49,23% Dan net profit nya juga tumbuh 25,82% Oke sekian mengenai paparan IPO kali ini Terima kasih